Suling Naga, Jilip 39. Dugaannya memang tidak keliru. Di bawah penerangan empat buah obor besar yang dipegang oleh empat orang di antara mereka, ia dapat melihat gambar teratai putih dan segi delapan di dada baju para pendeta itu. Jelas bahwa kedatangan mereka ini tentu ada hubungannya dengan dua orang pendeta, yaitu Oke Chin Chu dan Tian Kek Sen Jin yang telah ia kalahkan bersama Sim Hou. Kalian semua tentulah siluman-siluman dari Pak Kua Kau dan Pak Lian Kau Dilan membentak marah. Siapakah di antara kalian yang tadi melepas ular berbisa? Seorang di antara 13 orang itu adalah seorang kakek bongkok yang mukanya buruk sekali, seperti monyet karena kecilnya muka itu, hidungnya pesek dan matanya juga sangat kecil. Tubuhnya yang kecil pendek dan bongkok itu dibungkus jubah dan melihat gambar bunga teratai di dadanya, jelas dapat diketahui bahwa dia merupakan seorang pendeta pekelian kau. Mendengar pertanyaan Bilan, kakek bongkok ini terkekeh dan suara ketawanya juga lucu dan tidak lumrah seperti tubuhnya karena yang kemudian terdengar hanya suara kekek-kekek seperti leher dicekik dan tubuhnya terguncang-guncang semua. Hei 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 suara tercekik-cekik itu disusul kekeh mengejek. Dia pun menggurat-gurat tanah di depan kakinya dengan ujung tongkatnya. Tongkat itu berwarna hijau dan bentuknya seperti ular, dan memang tongkat itu sebetulnya adalah seekor ular besar yang panjangnya tidak kurang dari lima kaki, warnanya hijau dan anehnya, kadang-kadang ular itu dapat menjadi kaku seperti ketika ekornya digurat-guratkan pada tanah tadi. Akulah yang mengirim ular tadi untuk berkenalan denganmu, Nona. Kakek Iblis Jahanam Bentak Bilan dan ia pun sudah menerjang ke depan, mengirim pukulan dengan tamparan tangan kanannya ke arah kepala kakek bongkok itu. Ia menjadi amat marah sebab dengan mengirim ular berbisa tadi, berarti kakek ini ingin membunuhnya secara keji sekali. Maka, kini ia pun langsung saja menyerang dengan tamparan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya dan karena ia ingat bahwa kakek ini adalah seorang ahli ular berbisa, Maka ia pun menggunakan ilmu yang sama kejamnya, yaitu ilmu pukulan dan perkci yang hoat, ilmu silat-silat saracun. Pukulan dengan ilmu ini memang sangat dasyat. Ilmu ini dipelajari oleh Bilan dari Nenek Wan Cheng, istri dari pendekar naga sakti Gulun Pasir, maka selain amat kuat, juga mengandung hawa beracun yang berbahaya sekali. Kakek bongkok itu berjuluk Cho Aung Seng Jin, berusia 65 tahun dan diamasih terhitung sute dari Tian Kek Seng Jin. Biarpun dalam hal ilmu silat dan ilmu sihir tingkatnya tidak melebih tingkat Tian Kek Seng Jin, akan tetapi kakek ini memiliki suatu kelebihan. Sesuai dengan julukannya, yaitu Cho Aung, Raja Ular, dia adalah seorang pawang ular yang pandai. Maka, ketika belasan orang ini, atas pemberitahuan Ok Kek Seng Jin dan Tian Kek Seng Jin yang terluka parah oleh Sim Hou dan Bilan, mengejar dan mendapatkan dua orang itu, Cho Aung Seng Jin segera mengirim seekor ular berbisa yang nyaris menggigit Bilan. Padahal, andai kata Sim Hou tidak menariknya sehingga gadis itu terhindar dari gigitan ular, bagi Bilan tidaklah terlalu berbahaya jika ia sampai digigit ular berbisa. Ia telah mewarisi ilmu dan Tuk Chi Yang Hoat, dan ia telah menerima pelajaran tentang racun-racun dari Nenek Wan Cheng sehingga gigitan beracun tentu tidak akan mencelakainya. Melihat betapa gadis itu dapat lolos dari kiriman ular, Cho Aung Seng Jin maklum bahwa gadis itu dan temannya yang berjuluk pendekar suling naga merupakan dua orang lawan yang tangguh. Apalagi melihat keadaan O Kek Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin yang terluka parah. Maka, kini melihat gadis itu menyerangnya dengan tamparan yang cepat dan kuat, Cho Aung Seng Jin juga mengerahkan tenaganya, tangan kirinya menyambut tamparan itu sedangkan tangan kanannya yang memegang tongkat ular hidup itu menggerakkan ularnya yang menyambar ke depan, ke arah leher bilan. Duk! Dua tangan itu bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Cho Aung Seng Jin tergetar hebat. Dia terkejut sekali, akan tetapi melanjutkan serangannya dengan ular di tangan kanan. Melihat ular yang menyambar ke arah lehernya, bilan sama sekali tak merasa gentar. Ia menggerakkan tangan kirinya untuk menangkap leher atau kepala ular supaya dapat dicengkeram hancur. Untungnya kalau memiliki tongkat hidup, ular itu agaknya memiliki indera yang sangat tajam dan dapat mengelap dengan menarik lehernya ke belakang, melengkung dan mulutnya mendesis-desis mengeluarkan uap beracun. Biarpun tidak takut terhadap uap beracun itu, bilan maklum bahwa setidaknya, kalau kulit terkena semburan uap itu, tentu akan gatal-gatal, maka ia pun cepat meloncat ke belakang. Cho Aung Sen Jin tidak berani memandang rendah setelah tadi pertemuan tangan dengan gadis muda itu membuat tubuhnya tergetar dan terhuyung. Tahulah dia bahwa gadis itu memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Sementara itu, Sim Ho tidak menghendaki bilan untuk tergesa-gesa menyerang musuh yang banyak jumlahnya. Ia dapat melihat bahwa lima orang berpakaian pendekta yang berdiri di depannya itu bukanlah orang-orang lemah. Dengan sikap tenang dia lalu melangkah maju. Cui Tot Yang, para bapak pendeta, ada keperluan apakah Cui malam-malam datang mengganggu kami yang sedang beristirahat melewatkan malam di kudil Tunga ini? Sian Chai seorang Tosu yang kelihatannya sudah hamat tua renta karena rambut, kumis dan jenggotnya sudah putih semua, usianya tentu lebih dari 70 tahun, sedang memegang sebatang tongkat yang panjang, sama dengan tinggi tubuhnya, mengelus jenggotnya yang putih panjang ketika dia mengeluarkan seruan itu dan dialah yang melangkah maju menghadapi Sim Ho. Sejenak mereka berdiri saling pandang dan Sim Ho juga mengamati kakek itu penuh perhatian. Seorang kakek yang tua dan nampaknya lemah, namun melihat sikapnya yang berwibawa, pandang matanya yang mencorong, dia pun dapat menduga bahwa tentu kakek yang pada dadanya ada gambar Pat Kua ini merupakan seorang tokoh dari Pat Kua Kau yang bertingkat tinggi. Dugaan Sim Ho juga tepat karena kakek ini merupakan orang kedua di perkumpulan Pat Kua Kau, menjadi wakil ketua. Nama julukannya adalah Tian Kong Chin Jin dan sebagai orang kedua Pat Kua Kau, tentu dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Orang muda, apakah hengkau yang berjuluk pendekar suling naga, dan yang dengan semena mena, telah melukai seorang tokoh kami dari Pat Kua Kau, dan juga seorang tokoh sahabat kami dari Pat Kua Kau? Agaknya kakek ini memandang rendah kepada Bilan, maka dia sama sekali tidak mempedulikan gadis itu, walaupun tadi dia melihat sendiri betapa gadis itu mampu menandingi serangan balasan dari Chua Ong Seng Jin. Sim Ko, jelas bahwa mereka ini adalah siluman-siluman yang hendak membalaskan kekalahan O Kek Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin, dua tosu siluman itu Bilan berseru. Benar, Totiang, jawab Sim Ho. Saya bernama Sim Ho dan Nona ini adalah Ken Bilan. Kakek yang sikapnya halus berwibawa itu mengangguk-angguk. Benarkah kalian telah melindungi seorang siluman betina dan melukai dua orang rekan kami? Sim Ho mengerutkan alis. Kami berdua membebelah yang lemah dan benar. Saudara Yo Jin dengan sewenang-wenang ditangkap, bahkan ayahnya dibunuh, karena itu kami membantu tunangannya untuk membebaskannya. Kedua orang Totiang O Kek Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin bahkan hendak menangkap kami, maka terjadilah perkelahian dan akibatnya mereka berdua terluka. Harap Cui Totiang memaafkan karena sebenarnya kami sama sekali tidak mencari permusuhan dengan pihak manapun juga. Hem, enak saja, hehehe kata Chua Ong Seng Jin. Sudah melukai orang sampai menderita luka parah, lalu minta maaf. Kalian tentu orang-orang yang belum lama ini membasmi para pembantu HOU Tai Jin. Hayo katakan, siapa di antara kalian yang sudah membunuh Kim HW Anionio? Ditanya demikian oleh si kakek bongkok, Sim Ho mengerutkan alisnya. Dia tidak merasa heran kalau para Tosu Pek Lian Kau mengenal Kim HW Anionio, mungkin ada hubungan baik karena mereka sealiran. Kim HW Anionio dan kawan-kawannya membantu pembesar Durna, maka aku pun membantu para pendekar untuk membersihkan kota raja dari pengaruh mereka. Dalam pertempuran itu, Kim HW Anionio memang terbunuh olehku, jawabnya tenang. Mendengar ini, lima orang Tosu itu, dua dari Pek Kua Kau dan tiga dari Pek Lian Kau, menjadi amat marah. Bahkan Tian Kong Chin Jin yang memimpin rombongan itu nampak marah dan kelembutannya tertutup oleh kemarahan yang membuat mukanya merah dan matanya terbelalak. Patut diketahui bahwa Kim HW Anionio di waktu mudanya amat populer di antara para Tosu Pek Lian Kau dan menjadi sahabat baik mereka. Hem, kiranya yang bernama Suling Naga adalah seorang muda yang sombong dan mudah menjatuhkan tangan maut kepada golongan kami. Sim Ho, pendekar Suling Naga, sekarang kami datang untuk minta nyawamu guna menebus semua rekan kami yang telah terbunuh atau terluka olahmu. Tidak kelirukah jalan pikiran Toti yang Sim Ho berkata dengan sikap masih tenang sekali. Semua yang aku lakukan itu bukan berdasarkan permusuhan atau kebencian pribadi, melainkan karena aku membela yang benar dan secara tidak kebetulan sekali yang Toti yang mela itu berdiri di pihak yang sesat. Jika sekarang Toti yang hendak membela yang salah, bukankah berarti bahwa Toti yang juga akan mengambil jalan sesat, tidak sesuai dengan kedudukan Toti yang sebagai seorang pendeta, siantai. Engka sungguh terlalu sombong, orang muda. Pintu memiliki pandangan dan kebenaran Pintu sendiri. Nah, rasakan pembalasan kami berkata demikian, kakek itu menggerakkan tongkatnya yang panjang dan angin besar menyambar ke arah Sim Ho. Pemuda itu terkejut dan cepat melompat ke belakang. Tongkat tidak mengenai dirinya, akan tetapi anginnya membuat pakaian dan rambutnya berkibar-kibar. Dia maklum akan kelihayan lawannya ini, maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun cepat menghunus pedang Leong Siao Kiam yang diputarnya menjadi segulungan sinar yang mengeluarkan bunyi mengaung-ngaung. Melihat ini, Dilan tidak tinggal diam. Dicabutnya pedang Banto Kiam dan ia pun turut menerjang maju, yang diterjangnya adalah kakek bongkok yang langsung merasa ngeri sekali melihat pedang di tangan gadis itu. Pedang iblis, pedang iblis katanya berkali-kali sambil berlomcatan ke sana sini dan memainkan ular hijau di tangannya untuk mencari peluang memulai serangan. Tiga orang tosu lainnya sudah mempergunakan senjata mereka masing-masing, yaitu tongkat dan tasbih untuk mengepung Dilan dan Simhou. Salah seorang membantu Cho Aung Seng Jin dan dua orang membantu Tian Kong Chin Jin. Tingkat kepandayan lima orang itu rata-rata seperti tingkat kepandayan O Kek Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin, hanya tingkat Tian Kong Chin Jin yang paling tinggi. Kakek tua renta ini memang lihai bukan main dan dia merupakan seorang ahli tenaga Seng Kang yang kuat. Kekuatannya itu masih ditambah dengan kekuatan ilmu hitam sehingga kadang-kadang tongkatnya seperti hidup dan dapat bergerak sendiri. Menghadapi kakek ini saja Simhou harus berhati-hati sekali, apalagi kakek itu juga dibantu oleh dua orang tosu lain yang lihai pula, maka Simhou harus mengeluarkan semua kepandayannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Untung di tangannya ada Suling Liyong Xiao Kiam. Kehebatan permainan pedang Suling yang bisa mengeluarkan suara bagaikan orang memainkan lagu dengan Suling, membuat tiga orang lawannya gentar dan sukar menembus pertahanan Simhou. Di lain pihak, Dilan juga sudah mengamuk dengan pedangnya. Sebenarnya, tingkat kepandayan dua orang pengeroyuknya itu masing-masing sudah lebih tinggi sedikit daripada tingkatnya, akan tetapi berkat keampuhan Bantok Kiam, dua orang lawannya juga amat gentar dan berhati-hati sekali menghadapi sambaran sinar pedang yang luar biasa ampuh dan menggiriskan itu. Tian Kong Chin Jin diam-diam merasa kagum akan tetapi juga penasaran sekali. Di situ masih terdapat beberapa orang murid kepala yang merupakan murid-murid terpandai, akan tetapi makin banyak yang mengeroyok akan membuat gerakannya dan kawan-kawannya menjadi kacau dan tidak teratur. Dia pun teringat akan rencana siasatnya sebelum mereka menyerbu. Melihat kegagahan dua orang muda itu, dia pun lalu mengeluarkan suara melengking, yaitu aba-aba rahasia yang hanya dimengerti oleh kawan-kawannya, sesuai dengan siasat yang telah mereka rencanakan. Mendengar aba-aba ini, lima orang tosu itu segera berlompatan mundur dan pada saat itu, tiga buah obor besar tadi tiba-tiba saja dipadamkan. Keadaan menjadi gelap bulita dan diam-diam lima orang tosu yang sudah merencanakan siasat ini, telah membentuk kepungan segi lima. Mereka dapat bergerak di dalam gelap karena memang sudah mereka rencanakan lebih dulu. Simhou dan Bilan terkejut bukan main ketika dari keadaan yang terang kini berubah menjadi gelap dan dalam kegelapan itu, tiba-tiba saja ada sambaran-sambaran senjata dari lima penjuru. Mereka terpaksa memutar pedang dan menangkis hanya mengandalkan pendengaran mereka saja. Akan tetapi karena sambaran senjata-senjata itu datang dengan gencar, dari arah-arah yang tidak terduga sama sekali, maka paha kiri Bilan terkena pukulan tongkat, sedangkan punggung Simhou juga terkena pukulan tongkat yang cukup keras. Mereka tidak terluka parah namun pukulan-pukulan itu cukup mendatangkan rasa riri. Simhou maklum bahwa jika dilanjutkan, dia dan Bilan mungkin terluka berat karena ia tahu bahwa lima orang pengeroyok itu telah mengatur siasat untuk bergerak di dalam gelap, gerakan yang sudah diatur semacam barisan. Belum lagi kalau delapan orang yang lain ikut maju mengeroyok. Ia pun mendapatkan akal. Dengan mengandalkan pendengarannya, ia cepat mendekati dan mengadu punggung dengan Bilan, sambil keduanya memutar pedang di depan mereka. Dengan rabaan dan sentuhan lengan kirinya, Simhou memberi isyarat dan memegang tangan kiri darah itu sambil berteriak, Lan Moi, kita bobol kepungan di kiri. Sambil berkata demikian, ia menarik gadis itu ke kanan dan bersama gadis itu memutar pedang di arah kanan. Ketika dia berteriak, kelima orang itu tentu saja memusatkan pertahanan di kiri untuk mencegah mereka melarikan diri. Siapa kira, dua orang yang mereka kepung itu malah menyerbu ke kanan, di mana Cho Aung Seng Jin berada. Kakek Bongko ini berusaha memutar tongkat ular hijaunya, tetapi ular itu terpotong menjadi lima potong disambar bantok kiam dan liong siau kiam dan ia sendiri cepat melompat mundur kalau tidak ingin terbabat oleh sinar pedang yang berkilauan itu. Simhou terus menarik tangan Bilan dan keduanya melarikan diri secepatnya setelah berhasil terlepas dari kepungan. Kejar mereka Tian Kong Chin Jin membentak marah. Nyalakan obor. Mereka lari ke arah hutan. Obor-obor lalu dinyalakan dan tiga belas orang itu melakukan pengejaran. Akan tetapi bayangan dua orang buruan itu telah lenyap. Tian Kong Chin Jin tidak kehilangan akal. Dia lalu memecah-mecah rombongannya menjadi tiga. Dia sendiri pergi bersama dua orang, Cho Aung San Jin bersama empat orang, dan lima orang sisanya menjadi satu bagian. Tiga rombongan ini kemudian melakukan pengejaran dan pencarian dengan care berpencar, memasuki hutan sambil membawa obor. Melakukan pengejaran sambil membawa obor merupakan suatu kebodohan. Simhou dan Bilan yang melarikan diri ke dalam hutan, tentu saja dapat melihat obor mereka dan dua orang ini dapat mengarahkan pelarian mereka menjauhi obor. Bilan sedikit terpincang dan Simhou juga merasa nyeri pada punggungnya. Setelah mereka keluar dari dalam hutan, mereka melalui sebuah bukit dan menjelang pagi, keduanya barulah mengasuh. Para pengejar tidak nampak lagi. Mereka berhenti di bukit yang berbatu-batu, bersembunyi di antara batu-batu besar untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga sambil mengobati bagian yang memar karena pukulan tongkat. Simco, kita belum kalah, tapi mengapa engkau memaksa aku melarikan diri? Kalau dilanjutkan, bukan tidak mungkin kita akan dapat merobohkan dan membunuh seorang dua orang di antara lima ekor menyet itu, Bilan yang merasa penasaran mengeluh karena merasa tidak puas. Pahanya terasa nyeri namun dia belum sempat membalas kepada musuh-musuhnya. Justru itulah yang tak ku kehendaki, Lanmoy. Kalau keadaan terang, aku masih mampu menahan dan memperingatkanmu supaya tidak sembarangan membunuh orang. Akan tetapi setelah gelap, berbahaya sekali bagi kita, juga berbahaya bagi mereka karena jika engkau mengamuk, aku tidak dapat menanggung keselamatan nyawa mereka pula. Akan tetapi, Simko. Mereka itu berusaha mati-matian untuk membunuh kita. Kenapa engkau masih tidak setuju kalau kita membunuh mereka? Bukankah mereka itu orang-orang yang jahat? Belum tentu, Lanmoy. Mereka memusuhi Chiong Liyab Su Chimu itu, tentu saja karena mereka masih mengira bahwa Su Chimu itu seorang yang jahat dan sesat. Kiranya hanya kita berdua sajalah yang yakin benar bahwa Su Chimu kini telah berubah sama sekali, tetapi orang lain belum tentu dapat percaya. Daripada kesalahan tangan membunuh orang yang tidak berdosa sehingga tertanam benih permusuhan yang tiada kunjung habis, lebih baik kalau kita meloloskan diri. Akan tetapi kita melarikan diri. Tentu mereka mencerstawakan kita dan menganggap kita pengecut. Bilan membantah dengan penasaran. Mereka tidak akan dapat mencerstawakan kita, Lanmoy. Mereka sendiri yang telah memperlihatkan sikap pengecut, dengan pengeroyokan dan pemadaman obor. Bilan kemudian teringat akan percakapan mereka tentang cinta sebelum orang-orang pek, lian kau dan pat kuak kau itu datang menyerbu. Hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Pria ini boleh jadi mencintanya, seperti yang dikatakan oleh sucinya. Dan memang, melihat setiap gerak-gerik Simhou, caranya melindunginya, pandang matanya, kata-katanya, ia pun percaya bahwa Simhou mencintanya. Akan tetapi mengapa dia tidak pernah mengakuinya? Sudah dipancing-pancing dalam percakapan itu, tetap saja Simhou pandai mengelap dan mengalihkannya. Tiba-tiba ia memperoleh akal. Aduh ia berteriak dan menggigit bibir, merintih dan kedua tangannya memegang paha kirinya, memijit-mijitnya perlahan, mukanya berkeriput menahan nyeri. Simhou terkejut bukan main dan cepat dia menghampiri. Kenapa, Lanmoy? Ada apakah dengan kakimu? Tanyanya penuh was-was. Aduh! Simhou, pahaku ini, ah, tadi tidak begitu nyeri, akan tetapi sekarang. Sekarang bagaimana? Lanmoy Simhou bertanya dan tanpa disadarinya, saking khawatir, dia merabah paha kiri yang dipijit-pijit bilang itu. Nyeri sekali, awuh! Tak tertahankan nyerinya. Lanmoy, biar aku memeriksanya, jangan-jangan ada tulang yang patah atau urat yang terkilir. Ya, cepatlah, aduh, pukulan monyet tua bongko itu keras sekali. Simhou terpaksa merobek celana di bagian paha kiri dan nampaklah kulit paha yang putih mulus. Dia menggunakan kedua tangannya merabah dan memijit-mijit, memeriksa apakah ada tulang yang patah. Akan tetapi, selain tanda agak piru bekas gebukan, paha itu tidak ada apa-apa, tidak ada tulang yang patah atau urat yang terkilir. Hatinya merasa lega sekali. Tidak ada tulang patah dan tidak ada urat terkilir, Lanmoy, katanya. Akan tetapi, nyerinya sampai menusuk ke jantung Bilan mengaduh. Hanya luka memar saja, Lanmoy, akan tetapi mungkin saking kerasnya pukulan, maka menimbulkan rasa nyeri. Biar kuurut sebentar agar jalan darahnya pulih dan luka di bawah kulitnya cepat sembuh. Mulailah Simhou memijit-mijit paha itu. Tadi hatinya gelisah karena mengkhawatirkan gadis itu. Sekarang, setelah dia yakin bahwa paha itu tidak apa-apa, hanya luka memar saja yang biarpun nyeri akan tetapi tidak terlalu berbahaya, barulah dia melihat betapa indahnya paha yang nampak karena kain celananya di robek itu. Dia adalah seorang pria yang normal dan sehat. Usianya pun sudah cukup dewasa, bahkan sudah terlalu dewasa. Maka wajarlah kalau geirahnya bangkit ketika dia melihat mulusnya paha Bilan, apalagi kedua tangannya merabah dan memijit bagian tubuh yang nampak indah itu, merasakan kelembutannya, kekenyalannya dan kehangatannya. Mukanya berubah merah, napasnya agak tengah dan sepuluh jari tangannya yang merabah dan memijit itu mulai gemetar. Bilan yang sejak tadi mencurahkan perhatiannya untuk memperhatikan keadaan pria itu, tentu saja dapat mengetahui perubahan ini. Dan diam-diam hatinya merasa gembira sekali dan senyumnya membayang di bibir. Tentu saja paha kirinya terasa nyeri, akan tetapi tidaklah separah yang diperlihatkannya. Melihat keadaan Sim Ho, jantungnya berdebar dan kini pijitan jari-jari tangan Sim Ho itu terasa lain, membuatnya berdebar dan terangsang. Ahaha, enak sekali, Sim Ko, nyerinya hilang. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih, Lan Moi. Dan syukurlah kalau pijitanku menolong, kata Sim Ho yang berusaha keras untuk menekan gejolak perasaannya. Sim Ko, aku melanjutkan percakapan kita malam tadi. Apakah sampai sekarang engkau masih belum jatuh cinta kepada seorang wanita? Apakah engkau masih belum berani mengaku cinta kepada wanita lain setelah pengalamanmu yang pahit itu? Ditanya begini, kedua tangan Sim Ho semakin gemetar sehingga dia menghentikan pijitannya. Sudah berada di ujung bibirnya untuk mengaku cinta kepada Bilan, namun ditahannya. Aku, aku. Saking bingungnya, tak tahu harus berkata apa, Dia kembali menggunakan sepuluh jari tangannya memijati paha yang nyari itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tak tahu malu. Baik Sim Ho maupun Bilan terkejut bukan main. Sim Ho cepat menarik kedua tangannya, Sementara Bilan segera menutupkan bagian celana yang terbuka di paha, dan keduanya meloncat bangun dan membalikan tubuh. Kiranya di situ telah berdiri dua orang laki-laki dan melihat bahwa seorang di antara mereka adalah Gu Hang Beng yang berdiri terbelalak dengan meto berapi dan bertolak pinggang. Bilan teringat akan penglihatan tadi dan mukanya menjadi merah sekali. Terbayang kembali peristiwa beberapa waktu yang lalu. Pernah ia terluka dan Chu Kuntek mengobati pinggangnya, hampir sama seperti yang dilakukan Sim Ho tadi, hanya bedanya kalau Kuntek merabat pinggangnya, Sim Ho merabat pahanya. Ketika itu, Hang Beng muncul dan pemuda yang cemburu ini langsung saja menyerang Kuntek karena menyangka mereka berbuat cabul. Dan kini, tiba-tiba Hang Beng muncul dan mendengar seruannya tadi yang mengatakan mereka tidak tahu malu dia pun tahu bahwa kembali Hang Beng cemburu dan salah sangka. Maka, ia pun menjadi marah. Dengan muka merah dan meto berapi-api, ia pun melangkah maju. Gu Hang Beng, engkaulah laki-laki yang tak tahu malu ia membentak dengan marah sekali. Selalu mencampuri urusan orang dan menjatuhkan fitnah, menuduh orang yang bukan-bukan karena cemburu. Sungguh tak tahu malu, cinta tidak dibalas lalu berubah menjadi cemburu gila. Wajah Hang Beng menjadi merah, bukan hanya karena marah akan tetapi juga karena malu. Ucapan itu memang tepat bukan main, seperti ujung pedang yang menusuk dan menembus jantungnya. Karena tepat itulah maka mendatangkan rasa nyari yang lebih hebat lagi. Memangnya cemburu, ia iri terhadap Sim Ho. Kenapa bilang demikian akrab dengan Sim Hoang? Mungkinkah darah itu, yang menolak cintanya, kini jatuh cinta kepada Sim Hoang? Aneh, pikirnya. Dalam segala hal, kecuali barangkali dalam hal ilmu silat, dia tidak kalah oleh Sim Hoang. Dia lebih muda, sebaya dengan Bilan, juga cukup tampan. Sim Hoang terlalu tua untuk Bilan. Hal ini membuat dia menjadi semakin penasaran. Akan tetapi sebelum dia sempat menjawab lagi. Sim Hoang yang sudah mengenal Hong Beng sebagai seorang di antara para pendekar muda yang gagah perkasa, bahkan dia mendengar bahwa pemuda ini adalah murid dari keluarga Pulau Es, cepat melangkah maju dan memberi hormat kepada Hong Beng dan pria yang usianya kurang dari 40 tahun dan nampak pendiam dan serius itu. Saudara Gu Hong Beng, harap jangan salah sangka terhadap Nona Kean Bilan. Kami semalam berkelahi melawan musuh-musuh yang liai dan nonakan terkena pukulan pada paha kirinya. Kami beristirahat di sini dan aku hanya berusaha menghilangkan rasa yeri yang dideritanya karena luka memar di pahanya. Aku tidak mempersoalkan itu Gu Hong Beng juga membentak dengan suara tetap ketus. Akan tetapi kalian sungguh tidak tahu malu telah mengambil jalan sesat dan membantu, juga melindungi iblis bertina BKWI murid Sam KWI. Sekarang kami datang untuk minta supaya kalian memberitahu kepada kami di mana tempat persembunyian BKWI agar kami dapat membasminya. Bilan amat marah mendengar ini. Hong Beng, tutup mulutmu yang kotor. Kami berdua memang memberela dan melindungi suci Ciong Siung KWI dari gangguan orang-orang jahat. Dan suci sekarang telah menjadi seorang wanita yang baik-baik, jangan kau memakinya sebagai iblis bertina. Hem, bohong besar bilan, aku tidak menyangka bahwa engkau sekarang telah berbalik pikir dan mencontoh kehidupan suci mu yang bejat ahlaknya itu. Siapa sudi percaya kebohonganmu bahwa orang macam BKWI dapat berubah menjadi wanita baik-baik? Dan buktinya pun tidak begitu. Baru-baru ini dia bahkan membantu orang-orang jahat untuk memusuhi suhuku ini. Berkata demikian, Hong Beng menunjuk pada laki-laki berusia 38 tahun itu yang sejak tadi memandang tajam tanpa mengeluarkan sebuah katapun. Ah Sim Ho dan Bilan berseru kaget. Kiranya pria yang datang bersama Gu Hong Beng ini adalah guru pemuda itu, berarti bahwa pria ini adalah pendekar Sumat Chiang Bun, keturunan keluarga Pulau Es. Sim Ho memandang penuh perhatian dan merasa terkejut sekali. Para pembaca tentu akan terheran pula bagaimana Sumat Chiang Bun dapat muncul bersama Gu Hong Beng di tempat itu. Seperti telah kita ketahui, Sumat Chiang Bun yang sedang bersemedi diganggu oleh Hoke Chin Chu dan Tian Kek Sen Jin yang minta bantuan Tiong Siung KWI. Wanita ini terpaksa memenuhi permintaan mereka untuk menyelamatkan Yoh Jin yang dijadikan tawanan dan semacam sandra untuk memeras Siung KWI. Dan dalam perkelahian di Keroyok Tiga ini, terpaksa Sumat Chiang Bun melarikan diri dengan membawa luka. Belum jauh ia melarikan diri, ia terpaksa beristirahat dan berusaha mengobati lukanya. Dalam keadaan demikianlah dia bertemu dengan Hong Beng, muridnya yang memang sedang mencarinya. Melihat guhunya terluka, Hong Beng lalu membantu suhunya untuk mengobati luka itu dan bertanya bagaimana suhunya sampai menderita luka. Ditanya oleh muridnya, Sumat Chiang Bun menarik napas panjang. Dua orang tosu dari Pek Lian Kau dan Pek Kua Kau menyerangku. Memang kedua perkumpulan itu selalu memusuhi keluarga Pulau Es. Terus aku herhasil mengalahkan dan mengusir mereka berdua. Akan tetapi, beberapa hari kemudian mereka datang lagi, kali ini dibantu oleh seorang wanita cantik yang masih muda dan lihai sekali. Dan sekali ini, pengeroyokan mereka bertiga membuat aku terluka dan terpaksa melarikan diri. Hong Beng marah sekali. Hem, siapakah wanita itu, Suhu? Seperti bagaimana rupa dan macamnya? Pada waktu Sumat Chiang Bun menggambarkan keadaan siung KWI, Hong Beng menepuk pahanya. Ahaha, tidak salah lagi. Tentu iblis wanita itu yang membantu para tosu Pek Lian Kau. Kau kenal wanita itu? Ia tentu BKWI, murid Sam KWI. Ia memang jahat bukan main, Suhu, keji dan sangat pantas untuk dibasmi dari permukaan bumi. Hong Beng kemudian menceritakan semua pengalamannya sejak dia meninggalkan Suhunya. Girang hati Sumat Chiang Bun mendengar bahwa muridnya telah melakukan banyak hal gagah, bahkan muridnya juga telah bertemu dan bekerja sama dengan para pendekar keturunan keluarga Pulau Es dan keluarga Gulun Pasir. Dengan perawatan Hong Beng, Sumat Chiang Bun cepat sembuh kembali dari semua luka-lukanya. Pada suatu hari, Gu Hong Beng meninggalkan gurunya di dalam goa di bukit yang berbatu-batu itu untuk mencari makanan bagi Suhunya. Ketika dia sedang berjalan seorang diri di tempat sunyi itu, menuju ke sebuah dusun, di sebuah tikungan tiba-tiba dia melihat dua orang kakek yang berpakaian seperti tosu sedang duduk mengasuh di tepi jalan. Agaknya dua orang kakek itu kelelahan, atau sedang sakit. Hong Beng yang menaruh curiga karena teringat akan cerita gunyah yang diganggu oleh tosu-tosu pek, liankau dan pat kuakau, cepat menghampiri dua orang kakek itu. Mereka memakai pakaian pendeta, akan tetapi bagian luarnya memakai jubah yang tebal karena hawa memang dingin dan agaknya mereka menderita luka. Ketika melihat mereka tidak seperti orang jahat, Hong Beng kemudian menjura dengan penuh hormat. Kenapakah Jiwi Totiang berada di sini dan kelihatannya seperti sedang menderita? Siapakah Jiwi Totiang? Melihat seorang pemuda yang gagah dan bersikap sopan, dua orang tosu itu sejenak memandang penuh perhatian. Seorang di antara mereka yang tinggi besar dan berperut gendut, segera berkata, Siancai, Siancai, terima kasih atas perhatianmu, orang muda yang baik. Penglihatanmu tajam sekali, karena kami memang sedang sakit, menderita luka-luka dalam yang cukup berat. Hong Beng terkejut. Ahaha, apakah Jiwi Totiang baru saja berkelahi dengan orang lain? Kakek yang kurus kering mengangguk-angguk. Memang penglihatanmu tajam sekali, dan tentu engkau seorang yang gagah perkasa, orang muda. Sebelum kita bicara lebih jauh, bolahkah Pinton mengetahui siapa namamu dan dari perguruan manakah? Melihat sikap dua orang tosu itu seperti bukan orang jahat, dan memang kebanyakan pendekta dan pertapa tentulah orang-orang yang baik, maka dia pun mengaku terus terang. Saya bernama Gu Hong Beng, guru saya adalah pendekar suma Chiang Bun. Ayah si kakek gendut berseru. Pendekar suma dari Pulau Es? Hong Beng tersenyum, agak bangga. Memang suhu adalah keturunan keluarga Pulau Es dan siapakah Jiwi Totiang? Sebelum kakek gendut menjawab, kakek kurus sudah mendahului. Kami adalah dua orang pertapa yang sudah lama mengasingkan diri dan kadang-kadang saja melakukan perjalanan ke gunung-gunung dan dusun-dusun. Pincepek Sanlojin dan ini adalah setehek Sanlojin. Dalam perjalanan kami, di satu dusun di balik bukit ini, kami mendengar bahwa ada seorang siluman betina yang memikin kacau dusun dengan menculik dan membunuh pemuda-pemuda tampan. Sebagai orang yang selalu menentang kejahatan, kami berdua lalu melakukan penelitian dan mendapat kenyataan bahwa siluman betina itu adalah BKWI, murid dari Mendiang Sam KWI. Ahaha, aku tahu siluman itu Hang Beng berseru. Apakah Jiwi kalah olehnya sehingga terluka? Sayang sekali, sebenarnya kami berdua dapat menundukkan siluman itu. Akan tetapi muncul dua orang yang membantunya sehingga kami terluka. Pembantunya itu bukan lain adalah seorang pemuda bernama Simhou, dan pacarnya bernama Kan Bilan Sumoy dari siluman betina itu. Ah! Pacarnya Hang Beng menegaskan dengan hati panas. Panas karena Bilan dan Simhou membantu BKWI, juga panas karena mendengar bahwa Bilan menjadi pacar Simhou. Ya, pacarnya. Mereka demikian akrab, dan mereka lihai sekali. Kami kalah dan terluka. Ah, kalau Tai Hiap adalah murid dari keluarga Pulau Es, kami harap Tai Hiap akan suka menghadapi mereka, untuk menyelamatkan para pemuda di dusun-dusun wilayah ini. Jangan khawatir, Jiwi Totiang, saya dan Suhu pasti akan dapat membasmi siluman itu dan kaki tangannya. Setelah kembali ke tempat di mana gurunya beristirahat, Hang Beng kemudian bercerita tentang dua orang pertapa itu. Mendengar ini, Sumac yang pun menjadi marah sekali. Hem, mula-mula ia membantu para tokoh Pek Lian Kau dan kini bahkan menculik pemuda-pemuda dusun. Hang Beng, mari kita pergi mencari mereka. Akan tetapi Suhu baru saja sembuh. Aku sudah sembuh sama sekali. Mereka itu lihai, kalau engkau yang maju sendiri, aku khawatir engkau akan celaka. Kalau kita maju berdua, tentu mereka akan dapat kita basmi. Demikianlah, guru dan murid itu meninggalkan Gowa dan mulai dengan usaha mereka untuk mencari Siu Kwei, Bilan dan Simhou. Dan pada pagi hari itu, kebetulan sekali mereka melihat Bilan dan Simhou dan melihat betapa Simhou memijit-mijit paha kiri Bilan, tentu saja cemburu, iri hati dan kemarahan membuat Hang Beng tak dapat menahan diri dan segera maju menegur dengan sikap marah. Mendengar tuduhan Hang Beng terhadap Siu Kwei tadi, Bilan segera mengambil sikap membela sucinya. Ia juga menceritakan hal itu kepada kubantahnya. Memang benar ia telah membantu Tosu Phaat Kua Kau dan Pek Lian Kau untuk memusuhi Sumalo Ciam Pua, akan tetapi ia melakukannya dengan sangat terpaksa karena pemuda tunangannya ditawan oleh para Tosu itu. Mendengar mereka berbantahan, Sumac yang bun segera melangkah maju. Sudahlah, tidak perlu berbantahan. Yang penting, harap kalian suka memberitahu di mana adanya siluman betina itu karena kami ingin membunuhnya. Bilan marah sekali, juga Simhou mengerutkan alisnya. Sikap pendekar keturunan keluarga Pulau Es ini sungguh tidak menyenangkan, dan terlalu terburu nafsu hendak membunuh orang. Tak dapat diajak berunding dengan baik-baik, dan sikap itu agaknya didorong oleh ketinggian hati yang tidak memandang kepada orang lain. Suci Ciong Siung Kwei tidak bersalah dan kami tidak tahu ia berada di mana. Andai kata kami tahu sekalipun, tidak akan kami beritahukan kepada orang-orang yang berniat untuk mengganggunya kata Bilan dengan suara ketus. Hang Beng meloncat ke depan. Bilan katanya, suaranya kering. Antara kita sudah terjalin persahabatan semenjak lama sekali, dan kita sama mengenal masing-masing sebagai pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan, menentang kelaliman dan kejahatan. Apakah engkau lupakan hal itu? Ketika kita semua menyerbu para pembantu pembesar lalim HO Useng, engkau sudah melepaskan BKWI. Dan ku kira hal itu hanya karena engkau mengingat hubungan perguruan dan menaruh hati kasihan kepadanya. Akan tetapi siapa tahu, kini agaknya engkau malah tersesat dan hendak mengikuti jejaknya. Engkau melindungi seorang iblis betina, walaupun iblis itu pernah menjadi sucimu. Ingatlah Bilan, dan sadarlah sebelum terlambat, ia lalu memandang kepada SIM HO. SIM TAI HIAP selama ini kuanggap sebagai pendekar suling naga yang terkenal. Kenapa setelah dekat dengan Bilan, tidak mau membimbing gadis ini ke arah jalan yang benar? Hang Beng, tutup mulutmu. Engkau tidak berlat mengurus kehidupanku. Aku yakin akan kebenaran suciku yang ingin menjadi orang baik, dan kalau engkau tidak setuju, terserah. Tidak perlu memberi kuliah kosong kepadaku Bilan kini juga sudah marah sekali. Bilan, engkau tahu bahwa aku sayang kepadamu. Akan tetapi kalau engkau berpihak kepada iblis betina BKWI, terpaksa aku menganggapmu sebagai orang yang akan menyeleweng dan patut dihajar. Keparat, majulah. Siapa takut kepadamu Bilan juga membentak marah. Hang Beng maju dan mengirim tamparan yang dihilangkan oleh Bilan dan gadis ini pun membalas dengan tendangan kilat yang dapat pula dihilangkan oleh Hang Beng. Mereka segera terlibat dalam suatu perkelahian sengit, karena kedua ia sudah menjadi panas hati dan marah sekali. Cemburu memang merupakan suatu penyakit yang amat berbahaya. Anggapan bahwa cinta harus dihiasi cemburu adalah anggapan yang menyesatkan. Cemburu timbul dari pementingan diri pribadi. Cemburu adalah iri hati karena keinginannya untuk menguasai sesuatu atau seseorang secara mutlak, terganggu. Cemburu mendatangkan kemarahan dan bahkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Cinta kasih adalah sesuatu yang suci murni, dan hanya dengan peniadaan kepentingan diri pribadi maka cinta kasih dapat bersinar. Cemburu adalah kembangnya nafsu, bukan kembangnya cinta. Hong Beng tadi menganggap bahwa dia mencinta Bilan. Akan tetapi karena Bilan menolak cintanya, datanglah cemburu dan dia merasa iri hati terhadap setiap orang pria yang akrab dengan gadis yang pernah membuatnya tergila-gila itu. Dan dari kenyataan ini saja mudah dinilai bahwa cintanya terhadap Bilan adalah cinta nafsu, cinta karena tertarik oleh kecantikan dan pribadi gadis itu. Cintanya mudah berubah menjadi cemburu dan kebencian sehingga kini tanpa ragu-ragu lagi dia mengerahkan tenaga dan kepandayan untuk berkelahi dengan gadis yang katanya pernah dia cinta itu. Berkelahi mati-matian berarti berusaha untuk mencelakai, melukai atau bahkan membunuh. Mungkinkah cinta kasih yang suci berubah menjadi nafsu ingin membunuh? Kalau cinta nafsu memang mungkin, karena antara cinta birahi dan nafsu membunuh terdapat satu pertalian yang kuat, yaitu keduanya timbul dari pementingan diri sendiri, merupakan nafsu yang selalu menguasai batin manusia. Melihat betapa gadis itu dapat bergerak dengan lincah, Hong Beng lalu mengeluarkan tenaga sakti yang dilatihnya dengan tekun, yaitu tenaga hawe yang sinkang dari keluarga Pulau Esduk. Bilan menahan seruannya pada waktu tangannya bertemu dengan tangan Hong Beng karena dari tangan pemuda itu keluar hawa panas yang luar biasa sekali, bagaikan hendak membakar tangannya. Marahlah gadis ini. Dia maklum betapa lihainya murid keluarga Pulau Es ini, maka ia pun cepat meraba gagang pedangnya. Singgak! Nampak sinar berkilauan ketika bantok kiam dicabut. Melihat ini, Sumac yang bun terkejut bukan main. Dia jarang melihat pedang bantok kiam milik Nenek Wan Cheng sehingga dia tidak mengenal pedang itu. Akan tetapi dia tahu benar bahwa pedang di tangan gadis itu tentulah sebatang pedang pusaka yang luar biasa ampuh, maka dia mengeluarkan seruan kaget. Juga Hong Beng terkejut. Tentu saja dia mengenal pedang ini dan maklum betapa ampuhnya bantok kiam, maka dia pun melompat ke belakang. Bilan, engkau mempergunakan pusaka itu apakah benar-benar hendak membunuh aku? Bilan tersenyum mengejek. Hong Beng, kalau engkau menyerangku dengan pukulan-pukulan ampuhmu itu, apakah bukan untuk membunuhku melainkan untuk menari-nari bersamaku? Mendengar ejekan ini, Hong Beng maju lagi. Baik, kalau engkau hendak membunuhku, aku pun tidak takut mati dan dia pun menyerang lagi, akan tetapi terpaksa meloncat ke samping ketika disambut tusukan pedang yang mengeluarkan sinar yang menggiriskan. Gadis kejam menggunakan senjata yang keji tiba-tiba suma Chiang Bun meloncat ke depan. Biarkan aku menghadapinya, Hong Beng. Akan tetapi, Sim Hong telah menghadang ke depan pendekar itu. Lo Chiang Pua, maafkan saya. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka dan harap lo Chiang Pua tidak turun tangan mencampuri. Suma Chiang Bun kini menatap wajah Sim Hong. Sudah pernah aku mendengar berita tentang munculnya pendekar muda yang berjuluk pendekar suling naga. Kalau engkau membela siluman betina, biarlah aku mencoba kelihayanmu. Berkata demikian, Suma Chiang Bun sudah maju menampar. Tamparannya mendatangkan angin yang amat kuat. Sim Hong cepat mengelak dan dia pun maklum bahwa pendekar itu memiliki tenaga sakti dari keluarga Pulau Es yang amat berbahaya. Maka dia pun kemudian mengeluarkan Liong Xiao Kiam, yaitu suling pedangnya yang ampuh. Melihat senjata itu, Suma Chiang Bon memandang kagum. Itukah Liong Xiao Kiam yang terkenal itu? Bagus, hendak ku coba keampuhannya dan dia pun mencabut keluar sepasang pedangnya. Siang Kiam, sepasang pedang, itu indah sekali, ketika dicabut mengeluarkan sinar putih dan gagangnya dihias romce-romce biru dan ketika digerakan, maka sepasang pedang itu saling berpapasan dan mengeluarkan suara berdemcing dan munkratlah bunga api. Ia telah memainkan Siang Mokiam Sud, ilmu pedang sepasang iblis, yang amat hebat dari Pulau Es Sim Hong. Tentu saja maklum akan kelihayaan lawan dan dia pun memutar senjatanya yang istimewa. Akan tetapi, pendekar ini tidak berniat untuk mencelakai lawan. Dia tahu benar bahwa Sumat Chiang Bon adalah keturunan keluarga Pulau Es, seorang pendekar tulang dan kalau sekarang berkelahi dengannya, tidak lain hanya karena salah paham gara-gara Siung KWI. Tentu saja pendekar ini bersama muridnya mengenal BKWI atau Chiang Siung KWI karena sejak dahulu memang Siung KWI dimusuhi para pendekar dan bahkan sudah beberapa kali bentrok dengan Hang Beng. Tentu saja Hang Beng dan gurunya sama sekali tidak tahu, bahkan tidak akan mau percaya bahwa Chiang Siung KWI kini sudah bukan BKWI lagi, bukan setan cantik, bukan manusia iblis yang jahat, melainkan seorang wanita yang jatuh cinta dan yang sedang berusaha untuk merubah jalan hidupnya, ingin menjadi seorang istri yang baik dan setia, ingin menjadi seorang ibu yang baik dan bijaksana. Sim Ho tidak mungkin dapat memusuhi seorang pendekar seperti Sumat Chiang Bun dan Hang Beng. Kalau kini dia terpaksa maju, hanyalah karena dia tidak ingin pendekar itu melawan Bilan. Sumat Chiang Bun adalah seorang pendekar yang berpengalaman dan berilmu tinggi. Tentu saja gerakan-gerakan Sim Ho yang tidak sungguh-sungguh itu segera dapat diketahuinya. Dia pun mulai meragu, apakah pendekar suling naga ini pantas menjadi musuhnya. Jangan-jangan pendekar ini dan gadis itu membela siluman betina itu oleh karena memang ada dasarnya yang kuat. Dia pun meragu dan tidak sungguh-sungguh pula mendesak dengan siang kiamnya, karena tentu saja dia segan untuk mendesak lawan yang tidak bersungguh-sungguh menyerangnya. Berbeda dengan perkelahian yang terjadi antara Bilan dan Hang Neng. Dua orang muda itu agaknya sudah dikuasai oleh kemarahan dan keduanya berkelahi dengan mati-matian. Akan tetapi, Hang Beng terdesak hebat karena pemuda ini diuri menghadapi bantok kiam. Dia banyak mengelak dan hanya kadang-kadang saja membalas dengan pukulan jarak jauh, mengandalkan Sinkang yang hebat dari keluarga Pulau Es yang sudah dikuasainya. Dan agaknya Bilan juga merasa betapa dia telah mendapatkan kemenangan karena pedangnya, maka pedangnya itu hanya dipergunakan untuk mengancam saja, dengan kelebatan sinarnya yang bergulung-gulung. Darah ini sendiri lebih condong menyerang dengan tamparan tangan kiri atau tendangan kakinya. Agaknya ia ingin menang melalui serangan kaki atau tangannya, bukan dengan pedangnya. Tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dari jauh, suara desis yang makin lama makin keras dan terciumlah bawa mis binatang buas. Semua orang yang sedang berkelahi itu cepat meloncat untuk menghentikan perkelahian sementara. Nampak oleh mereka seorang laki-laki kecil kurus bongkok sedang mengeluarkan suara mendesis tinggi sambil kedua tangannya diacung-acungkan ke atas dan di depannya merayap ratusan ekor ular besar kecil baga sekumpulan bebek yang sedang digembala oleh orang kurus bongkok itu. Ratusan ekor ular itu mengeluarkan suara mendesis-desis dan binatang-binatang inilah yang mengeluarkan bau amis. Terima kasih telah menonton!